Hai artinya buatlah kederhana walaupun ketika semangat baca Qur'an jangan sekian juz kira-kira nanti saat males kurang bisa maksakan walaupun datang rasa malas masih bakal maksa suksesnya mau tinggalkan bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim innal-albo sesengguhnya bumi latunadi etayakin berkumandang iya Ardo kegerowokan iya Ardo kula yaumin setiap hari sabaina 70 nona marotan balikan anak ya Bani Adama hei umat manusia hei jelama kulu pek makanlah silahkan makanlah ma karena perkara syitum anu karpanjen kabe washtahaitum dan menginginkan kalian wawallohi makademi Allah laakulana yakit akan memakan aku luhum akum karena daging-dagingmu wajulu dakum dan kulit-kulitmu itu jadi setiap hari sebetulnya kalau kita dibuka hijab bisa mendengar gaib bumi yang kita pijak tanah ini selalu menjerit menggerowok kepada umat manusia manusia termasuk kepada kita semua hei manusia yang ada di atas kami cek bumi silahkan makan seenaknya segenda kalian silahkan tapi nanti ketika mati aku akan memakan kalian aku akan tidak mau ibadah Aika orang-orang Soleh mah bumi rido rela senang dipijak enak ke itu orang-orang jahat mah terido sampai menjerit mengancam tetap Hai Jami Tora ibadah mah malah berbuat jahat yang kayak dikubur teh wah jadinya terjadi pembalasan tanah dipijak enak dimakan hasil bumi akan di ojak-ojak di dalam tanah rawaw al-hakim an-sawban innal haya'a sesungguhnya rasa malu wal iman dan keimanan etak kurina di barengkan ya haiya dan iman jami'an hal nasa kabehna faizah rupiah mangka-mangka tatkala dihilangkan naun ahaduhuma salah satu dari haiya dan iman rupiah mangka dihilangkan naun al-akharu yang lainnya artinya antara rasa malu dan keimanan itu dua Hai perkara anu tidak bisa dipisahkan Hai dimana ada rasa malu disitu masih ada keima keimanan ketika masih ada iman pasti punya cara sama malu cuman malu disini bukan maluku perungkutan malu-malu kucing bukan malu disini mah malu Hai ketika berbuat jahat malu berbuat dosa malu melakukan hal-hal yang dilanggar melanggar agama mati malu-malu etak nah ketika rasa malu etak berarti masih ada ih iman Hai artinya ketika masih ada iman pasti akan malu melakukan do dosa Hai kalau hilang rasa malu artinya berani berbuat jahat dosa maksiat belakang Allah obati imannya pasti sama sedang hilang imannya ada nggak ada yang lihatlah waktu sepi nongnya juga orang gak ada yang lihat nah disitulah iman yang berbicara ketika iman berbicara dimanapun kapanpun sedang pisen pun tidak adalah siapa-siapa merasakan adanya Agusti Allah melihat itulah iman pasti akan berani rawwahu alhaqim alibni Umar inna dina sesungguhnya agama aturan agama aturan Allah boleh etak yusrun mudah ringan wala yusada tidak semata-mata memberatkan Hai memperberat adina karena agama sahak hadun seseorang illa wala bahu kecuali pasti mengalahkan ia din rakyat si ahad artinya begini bahwa agama dengan segala aturannya yang disyariatkan gugusi Allah adalah ringan mudah berarti ya la yukallihullahu nafsan illa wuss nah maka janganlah aturan agama dibuat-buat menjadi berat sudah ringan jangan dibuat berat maksudnya begini maksudnya ringan teh kadang-kadang apalagi kita masih belajar ibadah bahkan ketika lagi semangat ibadah ya Oh hayang saum sunat setiap hari minimal hayang saum sunat Nabi Daud sehari puasa sehari buka wah hayang duha teh siap pagi sekian puluh rokaat tajud teh tiap malam teh sholatnya sekian puluh rokaat wajib Quran teh tiap hari teh mu sekian juz nah ketika semangat semangat wajar nah sebetulnya itu teh akan memberatkan diri dirinya Hai ketika semangat ketika ada waktu pada kesempatan tapi satu ketiga mah kita akan semangatnya agar timbul males timbul kesibukan yang akhirnya muah biasa saum tiap hari timbul males Hai jadi terpuasa nuasi asal nak tahajud sekian puluh rokaat ketika datang males tidak ada waktu ditinggalkan nah itu memberatkan diri akhirnya aturan itu agama itu yang mengalahkan mengalahkan kumaha maksudnya ditinggal ditinggalkan jadi walaupun semangat pasadidu ada gak pasadidu maka Hai sederhanalah kalian sederhanalah kalian Hai sederhana sirut teh wako ribu dan saling Hai dekatlah kalian wabashiru dan berbahagia lah kalian wasta inu dan memohon pertolongan kalian bilgodwati diwaktu pagi warah hati dan waktu sore wasya in dan suatu waktu di satu waktu minat duljati di waktu malam artinya buatlah sederhana Hai walaupun ketika semangat Hai baca Quran jangan sekian juz tuh kira-kira nanti saat males kurang bisa maksakan weh toslah salamar aku saruku atau ya Hai walaupun datang rasa malas Aisha lamar waimah Aisha ayat waimah pasti bakal maksa-maksa maksa-maksa malam tinggal gendeng rawahu al-bukhari inna alloha sungguhnya Allah etaka tabak pos mencatat Allah al-hasanati karena pirang-pirang kebaikan pasai ati dan keburukan-keburukan summa bayana tului menjelaskan Allah Zalika karena itu al-hasanati wasayat faman maka barang siapa hama yang bermaksud iman bihasanatin karena satu kebaikan Hai walamiya malha terus tidak melakukan siman siman karena ihasana Hai kata bahak maka mencatatkan etasana salogusya Allah lahu bagi esiman indahu mungguh Allah hasanatan kamilatan karena satu kebaikan yang sempurna pain huwa maka sempurna katat kalat hari siman etak hamak bermaksud siman bihak karena itu hasanah pamilahak tului melakukan siman kena sana kata bahak maka mencatatkan etasana salogusya Allah indahu unguh Allah di sisi Allah boleh asyarak hasanatin karena sepuluh pirang-pirang kebaikan ila sabai miati di'pin sampai ke 700 kali lipat ila ad'abin kathiratin sampai ke beberapa kali lipat yang banyak jadi itulah maha bagirnya Gusti Allah ketika seorang punya maksud ingin berbuat baik dalam hati sudah ada maksud betul-betul mau besok mau berpuasa Senin ah besok mau sodako jariah besok mau duha itu maksudnya ayo pas waktu besok Allah kebetulan tidak kesempatan untuk melakukannya akhirnya tidak jadi maka tetap ku Allah dicatat satu kebaikan pahalanya itu tapi ketika bermaksud berbuat kebaikan kebetulan terlaksana Wah itu nilainya dari Allah sepuluh kali lipat bahkan bisa jadi 700 kali lipat bahkan ila ad'abin kathiratin beberapa juta kali lipat sesuai gendak Gusti Allah bagirnya Allah sebaliknya waman dan barang siapa hama yang bermaksud siman bisa yaatin karena satu keburukan kejahatan kejelekan balamiya malha terus tidak melakukan siman karena ia saya kata bahak maka mencatat karena itu saya sallallahu sallallahu indah diisi Allah hassanatan kamilatan karena satu kebaikan tuh itu nggak maksud mau berbuat jahat besok saya mau nyopet besok saya mau noong besok saya mau lah pokoknya dosa masih masih ya sudah ada dalam hati niat itu kebetulan tidak jadi pas mau melakukan jadi Hai ada rasa takut ada rasa malu ada rasa laga jadi pokoknya itu satu kebaikan satu nilai dari Allah pahala pain huwa maka hari itu si man hama bermaksud siman bihah karena saya ah pamilaha tului melakukan siman karena saya ah kata bahak maka mencatat Allah karena kata bahak maka mencatat karena saya ah sallallahu sallallahu alaihi berat kesiman saya akan wahidatan karena satu itu keburukan tuh kalau sampai kan dilakukan we Allah mah merek Hai keburukannya merek siksa anak-anak nganti dan hiji sisa anak-anak untuk untuk sepuluh kali lipat untuk 700 kali lipat untuk hanya satu ya ya teh menunjukkan bahwa betul-betul Allah teh mahabak bagir mahabijaksana kita tidak ingin Allah teh hambanya kena siksa kena azab enggak mau kalau saya nggak tuh Hai cuman hamba nyawa yang berdagang Hai tidak mau di ikatnya ah Allah tidak mau dinyahi wawah saya nih wawah akhir jauh muslimun albukhari an ibni Abbas innar rojula sesungguhnya seorang laki-laki etalai dihormu yakin terhalang ya si rojul arizko mana rizki bidambi kusabab dosa yusi buhu anung ngalakukin si rojul karena iya dicambuk jadi diantara anu jadi penyebab terhalangnya rizki adalah do dosa jadi hati-hati dosa teh bisa menghalangi turunnya rizki dari gusti Allah rizki bahasanya bukan kekaya-kekayaan kalau kekayaan mah boleh jadi orang yang suka berbuat dosa justru malah lebih bak banyak diberikan oleh Allah lima rizki-rizki mah yang sudah bisa dinikmati dirasakan dipakai diminum dan lain-lain itulah rizki itu air kekayaan mah Hai boleh jadi banyak Hai tapi tidak bisa dinikmati ya banyak orang sukses ahli bisnis Wah rumahnya Mega istana sawahnya puluhan hektar mobil na balata tapi orang orangnya sibuk Wah sampai kak sarapan G hampir lebih lumpat digayang mainnya sibuk mah ditunggu mau meeting di luar dua minggu tiga minggu pulang hanya sebentar ada telepon lagi harus ke Surabaya berangkat lagi ke rumah jarang pulang istri yang dipeluh makanan tidak kenikmati yang ada apa ca-ca-cape fisik capek pikiran ayo mikirkan gitu banyak kekayaannya tapi tidak dinikmati untuk apa seksi bajunya tapi yang dipeluh kasih bukti ya Hai itu bukan Rizki itu mah kekayaan untuk apa yang kita lainnya adalah Rizki yang berkah Rizki yang berkah jangan harap bisa datang kalau kita sering berbuat dok dosa layarudu tidak akan bisa menolak tidak akan bisa menghindarkan oleh Al-Qadar karena takdir Allah naun illa doa kecuali doa nah diantara Hai sesuatu yang bisa merobah menggeser takdir Allah adalah kekuatan doa-doa dari teak Hai kodok mu'al-mu'ala boleh jadi ilah mafud tercatat orang ini ini akan seperti ini orang ini akan terjadi celaka orang ini akan jatuh orang ini akan rugi bangkrut tapi ketika berdoa Hai doanya dikabul oleh Allah Allah punya kuasa Hai putut punya kehendak untuk menghapusnya apa yang tercatat Allah mahfud diantaranya kekuatan doa wala ya zidu dan tidak akan menambah pil umri karena umur naun illal biru kecuali kebaikan kurang yang panjang umur banyaklah berbuat kebaik kebaikan jadi ada yang menafsirkan biru itu adalah kebaikan kebaikan kepada sesak sesama kebaikan ke orangtua kebaikan Kak bojo kanak-anak kata tangga tak saudara Hai itu adalah biru ada yang menafsirkan seperti itu nah seorang yang sering berbuat kebaikan itu ada peluang ditambah umurnya usia umur mungkin Hai ditambah secara hitungan yang asalnya umurnya cuman mau puluh tahun karena sering berbuat baik tambahan we Hai Allah kuasa tak itu Hai kuasanya Allah Hai kodok mu'alak terus Hai mungkin ditambah umurnya ku Allah Teh orang yang sering berbuat baik Hai umur namah tetap sakitu tapi nama tetap hidup dikenang setiap orang bahkan ditulis lewat tinta emas serta begitu banyak pisan kok Hai para ulama sudah halusantahun meninggal Imam Syafi'i udah halusantahun meninggal tapi namanya hidupkan itu disebut-sebutkan itulah ditambah umur yang lebih baik Kang Jinnabi Muhammad apalagi Sallallahu Alaihi Wasallam udah 1400 tahun tidak ada tapi sampai saat ini malah semakin rame namanya hidup terus dah lah kok solawat itu namanya sebut terus dimana-mana berkumandang namanya selalu diagung-agungkan dan sebaliknya kalau orang nak para berbuat baik malah suka merugikan orang lain menyakiti orang lain masih hidupnya sudah diharapkan orang-orang teh segera mening-meninggal tos maut bujang-bujang dikenal malah mah dilupakan begitu saja itu Hai tahayyan ibu toge rawwahu ibu hibban ansawban inna rizqo sesungguhnya rizki etta layat tubuh akan mencari ya rizqo al-abda kak seorang hamba aktaro hal na lebih banyak mimma ya tubuhu daripada mencari kaya si abdu non ajaluhu ajal na iesi abdu ajal di adalah kemati-kematian jadi sepanjang umurnya masih ada sepanjang rizqinya masih ada pasti masih ada umur sepanjang ada umur rizqinya masih ada ketika rizqinya sudah habis maka sudah habis kontrak hidupnya artinya sebetulnya rizq itu sudah disiapkan hubus di Allah sebetulnya mau kita mencari ataupun tidak mau kita biat ataupun tidak sebetulnya ini rahasia ya jangan beja-beja orang lain rahasia sebetulnya rizq itu sudah disiapkan dan ketika rizq itu sudah jatuh waktunya datang kepada kita rizq pasti akan datang mencari kita lebih cepat daripada aja sebetulnya itu atau begitu mah kau cari tidak usah berusaha karena kita diperintah diperintah oleh Allah harus berusaha dan juga kita tidak tahu kapan rizq itu datang maka yang jadi kewajiban kita adalah berusaha-berusaha jadi yang penting kita mah bergerak berusaha bekerja berupaya karena pun hasilnya terserah kusti Allah sebetulnya mah berani siapkan ke Allah hasilnya cuman buat kita yang dinilai oleh Allah adalah usahaki usaha kita yang akan di buruhan ke Allah mah jadikan para usahanya kita tetap niatan kita kerja apapun bisnis apapun adalah tiba-tiba ada ibadah-ibadah-ibadah-ibadah besar sekali ah abrimah tidak akan usaha bercali gue cuma Allah waris gimana kayak tuang makan enggak ada yang aja itu bukan tawakal ngedul itu pemalas itu saya mah dah ahli sufi bukan ahli sufi itu mah ahli malas itu jangan diidentikan ahli sufi dengan pemalas itu ahli sufi adalah orang yang harus betul-betul berusaha bekerja keras mencari Rida Agusti Oh terus hadis ini memberikan eh semangat kepada kita bahwa sepanjang kita masih hidup pasti rizkinya masih ada pasir rizkinya Allah berhemiahkan seandainya udah habis rizkinya udah udah habis Allah Allah imam salla imam lamar toko